Oke, ya Nah, jadi Sudah saya record nih Saya lihat dulu apakah sudah berhasil uploadnya Saya lihat nampaknya ini Kemana tadi pingginya Saya pikir tadi sudah di upload gitu ya Oke Ini sudah berhasil saya upload Nah, yang pertama Bapak Ibu Saya mau install dulu Sesama para, apa namanya Aplikasi virtual box-nya ini Nah, aplikasi virtual box ini adalah Nantinya aplikasi yang digunakan untuk Untuk, apa namanya Melakukan simulasi How to install How to install offering system Windows 7 Jadi, bagaimana cara menginstallnya Sistem operasi Windows 7 Menggunakan virtual box Nah, tentu kita ketahui Bapak Ibu Virtual box ini adalah Tools Ataupun aplikasi Dimana dia itu bisa melakukan simulasi Ataupun bahkan dia bisa juga digunakan Sebagai pemutar sistem operasi Yang sifatnya itu adalah virtual Yang sifatnya itu adalah virtual gitu ya Bapak Ibu ya Nah, itu dia Jadi, bisa digunakan ya Ini bisa digunakan untuk ya Katakanlah misalnya dia Ada sistem operasi Misalnya yang di-build ya Yang dibangun Menggunakan Apa namanya Linux Sistem operasi Linux Jadi, sistem operasi Linux itu nanti Bisa diputarkan Ya, diputarkan di dalam virtual box Artinya Ya, pertama dia itu Bisa, apa namanya Mengefisiensikan Edgeware ya Artinya dia Memberikan efisiensi Ya, ataupun Mengurangi biaya Katakan seperti itulah Mengurangi biaya Tanpa dia membeli hardware Ya, begitu ya Jadi, virtual box itu adalah Aplikasi simulasi Ya Yang bisa digunakan Untuk ya Menjalankan Sistem operasi Yang kita butuhkan Nah, ini sekarang sudah tampil seperti ini Bapak Ibu Sekarang ini saya Ya, ini Welcome to The install virtual Ya Ini dikatakan juga Ini adalah versi 526 ya Di setiap widget Will install oracle VM virtual box Ya Klik Apa Klik next Continue or cancel To exit this Setup widget Ya Jadi, ini nanti adalah Ini adalah Widget ya Widget Kalau misalkan Dikatakan widget Setup widget install Seperti inilah dia Bapak Ibu Ya, maksudnya disitu ada Next, 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 next Kemudian ada di finish Nah, itu dikatakan widget setup Ya Yang akan dipasal Virtual box versi 526 Pada komputer Anda Ya Klik next Klik next untuk melanjutkan Atau ya Membatalkan Ataupun mengeluarkan Klik cancel Ya Cancel Untuk widget Setup widget Untuk hal ini Bapak Ibu Kita Apa Kita tekan next Ya Supaya berlanjut Kita tekan next Lanjutkan Kemudian disini Bapak Ibu akan ditunjukkan Ya Seperti ini Bisa sebenarnya Si kita custom Gitu ya Custom setup Maksudnya itu Kita bisa memilih Ya Apakah semua Gitu ya Apakah semua perangkatnya Nanti kita jalankan Misalnya Virtual USB Safford Kita networking Virtual bridge Virtual host Virtual Sebenarnya Ini bisa kita Maksudnya kita uncheck Atau misalnya Kita tidak pakai Gitu ya Tetapi dalam hal ini Ya Bisa juga kita pilih Semua gitu Sebenarnya Gak ada masalah Sih gitu ya Ini sebenarnya Virtual semua Artinya Manakala nanti Kita tidak butuh Ya Kita uncheck aja Atau kita buang aja Ya Hedgewarenya Tetapi dengan catatan Kita harus Apa namanya Melakukan reinstall Virtual box Nah Disini juga dijelaskan Click on the icon Ya D3 below To change The way feature Will be installed Ya Kemudian klik pada icon Icon yang maksud ini Bapak ibu Ya 3 3 itu adalah Ya Ini dia Misalkan ke Apa namanya Diagram ya Diagram pohon gitu ya Seperti ini Ya Jadi 3 Ini kan seperti pohon Diagram pohon gitu ya Seperti diagram Kita lihat di bawah ini Ganti Kemudian Ya Pilih sesuai Yang kita install Kita custom lah Picture mana yang mau kita Pasang gitu ya Bapak ibu ya Nah selanjutnya disini Sudah kita ketahui bahwasannya Adalah Aplikasi Ya virtual box Ya VM virtual box Ini versi 526 Jadi versi setelah ini Ada gak ya Ada ya Nanti kalau misalkan Anda mau downloadnya Silahkan Anda download di internet Tetapi Ini juga sudah Saya sediain Di kelas ini Nanti tinggal Anda Buka di kelas Anda Lihat material disitu Nanti Anda tinggal download Bapak ibu Ya Kemudian disini juga This feature requires Ya 173 MB Kemudian untuk Your hard drive Artinya di dalam Drive-Move Kemudian Is 3 of 3 Ya Kemudian Itu juga harus mempunyai 3 sub-feature Yang harus dipilih Kemudian Sub-feature Perlengkapan Ataupun yang kamu sediakan Perlengkapan Sekitar 848 KB Ini sebenarnya Gak usah pun kita Rekomendasikan Ini sebenarnya Ukuran standar Yang harus kita miliki Bapak ibu Yang sangat kita miliki Misalnya kita miliki Di drive kita ini Nanti akan terjadi Seperti ini Tetapi nanti Kalau misalnya Kita itu Menginsal Apa namanya Menginsal Yang besar Kayak Windows 7 ini Kan besar Bapak ibu Berarti nanti Kita harus mengalokasikannya Ya Biarkan aja Dinamik gitu ya Artinya nanti Dia menyesuaikan Ya Kebutuhannya sendiri Apakah nanti Sistem operasinya itu Lebih besar gitu ya Atau misalnya Kecil gitu Maka dia menyesuaikan Maksudnya Ini adalah Paling standar gitu ya Bapak ibu ya Kemudian disini Lihat di lokasinya Ya Lokasinya itu adalah Seperti ini Apakah ini boleh Di change Boleh ya Mau kita change Misalnya kita letakkan Di local xd Boleh ya Bapak ibu ya Misalnya kita letakkan Di local xd Ya Kemudian Kita Sepertinya Langsung aja Ya Browse ya Kemudian Kita next Selanjutnya disini Juga Disampaikan Ya Please choose Proc Di option below Artinya apa Disini mungkin kita Membuat Start menu Ada Kemudian di Desktop pun ada Atau Misalnya di Di shortcut Di launch bar Pun ada Itu dia Bapak ibu Kemudian Register file association Ini juga boleh Di Change list Boleh ya Proses install Now Kemudian Kita Tadi kita next Kan ya Tadi kita next Kan Yes Kemudian kita Lakukan Klik install To begin In the installation If you have Review Change In the installation Setting Klik back To cancel Ini juga Pernyataan dari kita Kita sebagai pengguna Dia melakukan Ya Konfirmasi ya Apakah kamu ingin Melanjutkan Klik next Install Atau misalnya Kamu ingin Membatalkannya Klik Cancel ya Klik cancel To exit division Jadi Dalam ini Kita akan Melakukan Installasi Install Pasang Maka inilah Proses Installasi Place with While Setup Widget install Correct KVM VirtualBox 526 This may take several minutes Artinya apa Silahkan tunggu Beberapa saat Beberapa saat Kemudian Untuk Menginstalasi Widget setup Ini Ya Yaitu VirtualBox 526 Kemudian Kita Membutuhkan Beberapa Minit Ya Beberapa Minit Ya Di Make Six Minutes Jadi Seperti ini Bapak ibu Cara Menginstal VirtualBox Jadi VirtualBox Ini Bapak ibu Banyak Sekali Fungsinya Ya Saat Ini Kalau Misalnya Kita Membutuhkan Apa Namanya Misalnya Web Artinya Ada Web Misalnya Dibangun Website Yang Sudah Dibangun Sudah Jadi Tetapi Websitenya Itu Sudah Dicombine Ya Dia Sudah Dibuat Websitenya Itu Misalnya Sudah Dijalankan Di dalam VirtualBox Kemudian Sudah Disimpan Artinya Nanti Extensinya Sudah Menjadi PMDK Jadi Kalau Misalnya Kita Ingin Menjalankannya Ya Cukup Kita Install VirtualBox Kita Install VirtualBox Kemudian Kita Jalankan Software Yang Kita Maksud Tadi Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Takde Ada Yang Mau Masuk Lagi Nah Sepertinya Kita Lihat Kita Lihat Dulu Gimana Posisinya Ini Tix Di sini Ada Minta Seperti Ini Bapak Ibu Nah Kalau Misalnya Disini Minta Seperti Ini Bapak Ibu Ini Sebenarnya Minta Ijin Bapak Ibu Minta Ijin Apa Namanya Do you Want Do you Want To Make Change To Your Device Apakah Kamu Ingin Mengizinkan Bahwasannya Aplikasi Ini Dapat Dirubah Ataupun Di Dalam Perangkat Kita Yes Kan Aja Gitu Ya Soalan Pula Tadi Saya Apakan Tadi Saya Ex Pukun Tadi Juga Tadi Sebenarnya Itu Tidak Ada Masalah Yang Kamu Yes Kan Tidak Tapi Sepertinya Itu Harus Yes Kan Ya Harus Yes Kan Aja Cuma Tadi Saya Tekan X Game Karena Saya Tadi Tadi Tidak Nampak Kursor Nya Gitu Tetapi Kalau Misalnya Ada Kendala Misalnya Tak Bisa Nanti Jalan Misalnya Nanti Kita Instal Itu Bisa Kita Lakukan Instal Ataupun Kita Lulang Virtual Virtual Kalian Yang Disiplin Disiplin Cepat Masuk Semua Mudah Mudah Nanti Cepat Amin Cepat Nanti Menempuh Hidup Baru Amin Oke Selanjutnya Disini Kita Lihat Bapak Ibu Tadi Kita Lakukan Pasang Ke Desktop Berarti Kalau Tadi Kita Lakukan Di Desktop Kita Pilih Desktop Berarti Dia Otomatis Menculi Desktop Ini Bapak Ibu Kita Lihat Disini Virtual Virtual Box Tidak Ada Virtual Box Kode Siap Nah Tidak Ada Sini Berarti Kita Langsung Dari Sini Aja Virtual Box Ini Dia Bapak Ibu Virtual Box Oke Ini Dia Kita Pak Oh Berarti Tadi Gagal Itu Kita Next Kan Aja Ulangi Aja Balik Next Kemudian Next Kemudian Next Kemudian Yes Install Tadi Gagal Itu Karena Tadi Saya Escape Maka Ini Saya Yes Kan Ini Bapak Ibu Tadi Saya No Kan Tadi Makanya Dia Keluar Yes Enter Dan Ini Proses Pemasangan Bapak Ibu Tadi Saya Karena Saya Exitkan Makanya Dia No Itulah Salah Satu Kendalanya Do Change Ataupun Hello Apps Apps Maksud Tadi Apakah Kita Bisa Meneguhkan Perubahan Itu Maksudnya Nah Disini Juga Di Di Perlihatkan Kepada Kita Bapak Ibu Tadi Kita Install Balik Ini Yang Benar Yang Kedua Apakah Kamu Ingin Apakah Kamu Ingin Ataupun Mau Untuk Memasang Perangkat Software Ini Perangkat Perangkat Lunax Software Ini Maksudnya Yang Ini Ini Maksudnya USB Ini Dia Perangkat Software Maksudnya Software Ini Maksudnya Kita Ketahui Kan Bawasanya Kalau Misalnya Dia USB Itu Pasti Sudah Apa Namanya Bapak Ibu Hardware Tetapi Disini Adalah Perangkat Lunax Aplikasi Perangkat Lunax Perangkat Lunax Perangkat Lunax Jadi Ada Perangkat Lunax Makanya Kita Ini Kita Kita Semua Divirtual Artinya Sudah Di Dalam Virtual Semua Kemudian Kita Always Trust Present Ya Install Langsung Finish Fatal Error During Installation Nah Ini dia Installation Filler Pilot Error Fatal Error During Installation Error 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 Berarti Kalau Error Seperti Ini Juga Pasti Belum Muncul Ya Belum Berhasil Kalau Masih Pilot Tentu Ya Saya Harus Mengulanginya Ya Saya Harus Mengulanginya Kenapa Buat Ini dia Masih Kayak Gini Juga Masih Saya Ulang Saya Klik Lagi Balik Saya Ulang Lagi Balik Sekarang Ini Yang ketiga Yang ketiga Ini Kita Usahakan Bisa Bapak Ibu Tadi Yang pertama Juga Salah Yang kedua Juga Salah Yang ketiga Ini Harus Benar Ini Sengaja Memang Kita Buat Seperti Itu Supaya Kita Tahu Nanti Problemnya Bagaimana Nanti Kita Tahu Kita Belajar Dari Salah Dulu Next Kemudian Next Kemudian Next Kemudian Yes Kemudian Install Sampai Disini Kita Pilih Yes Yes Kemudian Ini Yang Benar Bapak Ibu Yang Pertama Nanti Kalau Salah Seperti Ini Yang Kedua Rupanya Ini Salah Tadi Saya Don't Instalkan Makanya Dia Tidak Bisa Makanya Ini Harus Di Install Install Yes Waiting System Registry Kita Virtual 526 This May Takes 30 Minutes Kemudian Disini Kalau Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Klik Finish Button To Exit Widget Oracle VM Virtual Box 526 Kemudian Install Is Complete Artinya Apa Bawasanya Kita Melakukan Projes Install Study Sudah Berhasil Bapak Ibu Kemudian Start Oracle VM Virtual Box Ini Kalau Kita Klik Maka Dia Langsung Akan Terbuka Hal Ini Kita Hilangkan Dulu Kemudian Kita Finish Sekarang Bapak Ibu Kita Lihat Apakah Sudah Muncul Oracle Tadi Ini Sudah Muncul Bapak Ibu Ini Dia Sudah Selesai Kita Install Kemudian Kita Klik Ini Dua Kali Kita Klik Dua Kali Itu Bapak Ibu Selanjutnya Kalau Sudah Seperti Itu Muncul Dia Seperti Ini Bapak Ibu Ya Karena Disini Ada Informasi Virtual Book Information Ini Versi Virtual Book Has Been Release Versi 6 1 Kemudian Ini 14 Is Available At Virtual Box Maksudnya Disini Ada Keluaran Virtual Box Yang Terbaru Yang Sudah Dirilis Versi Yang Ini Karena Tadi Kita Sebelumnya Menggunakan Versi Yang Lama Maka Disini Di Infol Kepada Kita Bawasanya Kita Harus Mengunjungi Website Ini Virtual Box Orj Is Available At Virtual Box Orj Maksudnya Maksudnya Virtual Box Yang Website Ini Virtual Box Orj Atau Langsung Klik Aja Link Ini Katanya Juga Di Infol Disini You Can Download Versi Using Link Atau Kamu Langsung Saja Klik Down Ini Link Nanti Kamu Download Tapi Dalam Ini Bapak Ibu Tidak Usah Dulu Karena Kita Memang Sebenarnya Tidak Ada Masalah Versi Kalau Kita Hanya Melakukan Simulasi Tetapi Memang Kalau Misalnya Kita Melakukan Update Itu Yang Sudah Kita Katakan Minggu Yang Lalu Juga Kenapa Windows Sistem Operasi Mesti Di Update Itu Mungkin Adalah Pembaharuan Ataupun Penambahan Fitur-fitur Sistem Operasi Itu Lebih Matang Lagi Ada Yang Ditambah Dan Ada Yang Terbaru Tetapi Dalam Hal Ini Bapak Ibu Kayaknya Tidak Usah Dulu Kita Langsung Aja Praktek Kita Oke Sekarang Bapak Ibu Dalam Hal Ini Kita Membuat Suatu Mesin Virtual Perhatikannya Bagus Kalau Anda Punya Pena Dan Kertas Silahkan Dicoret Atau Misalnya Anda Punya Laptop Boleh Anda Perhatikan Kemudian Klik New Boleh Langsung New Bapak Ibu New Kemudian Nah Disini Nah Disini Bapak Ibu Ini Harus Kita Ada Dua Pilihan Sebenarnya Disini Ada Expect Mode Ada Seperti Ini Jadi Kalau Sampai Disini Kita Pilih Descriptive Name Disini Apa Yang Kita Lakukan Bapak Ibu Pilih Descriptive Nama Virtual Machine Artinya Kita Memilih Kemudian Membuat Namanya Kemudian Untuk Membuat Virtual Machine Yang Baru Jadi Ini Adalah Mesin Virtual Machine Mesin Virtual Ini Mesin Virtual Jadi Ini Software Tetapi Dia Punya Hardware Punya C-View Pokoknya Dia Itu Divirtual Kan Gitu Ya PC Misalnya Atau Laptop Itu Jadi Virtual Dan Ini Yang Mau Kita Bus Sekarang Name In Operasi System Descriptive Name Virtual Machine And Select DTV Operasi System You Instal Or All Kemudian Kamu Pilih Tipe Sistem Operasinya Kemudian Kamu Intent Kemudian Kamu Pilih Kemudian Kamu Install Sesuai Dengan For It Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Butuhkan Kemudian Namanya Kamu Pilih Sesuai Dengan Virtual Box Ataupun Spesifikasi Ataupun Yang Dikenal Mesin Ini Gitu Artinya Kamu Pilih Nanti Apakah Nanti Persenya 64 Bit Sebenarnya Nanti Ketika Nanti Kita Pilih Misalnya Ini Adalah Windows Nanti Disini Juga Ada Nanti Bisa Kita Selected Apa Yang Mau Kita Pilih Makanya Tadi Kalau Misalnya Sistem Operasi Ataupun OS Maka Dalam hal Ini Kita Pilih Yang 32 Bit Bapak Ibu Karena Tadi Saya Kasih Link Yang 32 Bit Sudah Upload Nantinya Apakah Gagal Atau Berhasil Nanti Kita Lihat Kesimpulannya Seperti Ini Bapak Ibu Saya Tulis Windows 7 32 Bit Maka Saya Tulis 32 Bit Langsung Berubah Disini Itu Tadi Maksud Yang Disini Maka Dia Nanti Virtual Walk To Identity With This Machine Artinya Apa Virtual Walk Itu Melakukan Identifikasi Kalau Misalnya Kamu Membuat Mesin 32 Bit Bapak Ibu Paham Ya Disini Sampai Disini Kita Next Seperti Ini Disini Ada Dua Versi Ada Expect Mode Ini Sistem Pakarnya Ini Boleh Kita Lakukan Seperti Ini Atau Misalnya Good Mode Good Mode Itu Pengguna Pengguna Apa Namanya Pengguna Biasa 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 Bukan Pakar Sih Gitu Ya Expect Kan Pakar Kalau Misalnya Guide Itu Ya Pengguna Basic Ataupun Pengguna Dasar Itu Bapak Ibu Ya Jadi Dua Mode Dia Kalau Misalnya Kita Langsung Export Mode Boleh Gak Dibuat Seperti Ini Boleh Disini Sudah Langsung Ada Pengaturan Memorinya Yang Guide Mode Ini Boleh Gak Boleh Seperti Ini Kita Buat Misalnya Disini Adalah Windows 32 Bit Kemudian Kita Klik Next Nah Disini Bapak Ibu Memory Size Selected The amount Of Memory RAM In Megabyte Be Located Di Virtual Machine Disini Juga Kita Disini Memilih Memilih Yaitu Besar RAM Yaitu Di Dalam Megabyte Untuk Dialokasikan Di Dalam Mesin Virtual Ini Jadi Artinya Apa Semua Memang Serba Virtual Tetapi Disini Kita Disuruh Untuk Membuat Berapa RAM Besar RAM Itu Berapa Dalam Hal Ini Karena Sifatnya Virtual Maka Disitu Direkomendasikan Ya Direkomendasikan Memory Size Is Ya kan Is 10N Ya Apa Ini Ya N24 Ya Megabyte Artinya Ini berapa giga Ini Ini 1 giga Bapak Ibu Ini Yang direkomendasikan Itu 1 giga Jadi Apa Si Kalau Misalnya Kita Buat 8 giga Gak Ada Masalah Gitu Tapi Ini Kertua Kalau Misalnya Ini Anda Lihat Bapak Ibu Kok Sampai Segini Jadi Yang Ini Adalah Adalah Besar Memory Memory RAM Kita Boleh Kemudian Apa Nanti Apa Nanti Pengeruhnya Bisa Virtual Sebenarnya Kalau Kita Lihat Pengeruhnya Ya Ya Biasa Sih Gitu Ya Kalau Misalkan Anda Tambah RAM Laptop Anda Bagaimana Bagaimana Power Bagaimana Menambah Kecepatan Data Ya Pasti Bertambah Gitu Gitu Juga Virtual Ini Dalam Hal Seperti Ini Bapak Ibu Mungkin Saya Pilih Aja 1024 Saya Buat Yang Standar Aja Karena Direkomend Paling Nanti Kita Disini Cuma Instal Sistem Berhasil Aja Kemudian Kita Klik Next Kemudian Disini Juga Dinyatakan Setelah Kita Pilih Next Itu You can Add a Virtual Hard To New Machine You can A Banyak Ya Kemudian Langsung Aja Maksudnya Disini Disini Adalah Kita Pemilihan Hard Disk Jadi Disini Kita Membuat Hard Virtual Kemudian Direkomend Size Of Hard Dix 32 Gigabyte 32 Gigabyte Kemudian Ini Pokoknya Disini Direkomendisikan 32 Gigabyte Artinya Apa Bisa Nanti Kita Custom Maksudnya Kita Pilih Berapa Gigabyte Yang Mau Kita Pilih Kalau Misalnya 32 Gigabyte Ini Apa Namanya 30 G Sebenarnya Sudah Besar Cukup Besar Tapi Kalau Kita Keperlu Untuk Yang Mungkin Yang Ringan Untuk Untuk Memutar Ataupun Menjalankan Sebuah Website Itu Sudah Besar Bapak Ibu 32 Gigabyte Dalam Hal Ini Kita Hanya Sistem Operasi Doang Aja Kemudian Disini Do Do not Eat Virtual Hard Dix Kemudian Create Virtual Dix Now Kemudian Use An Extinct Virtual Hercics File Wartunya Ini Do not Gak Usah Kemudian Create Ini Buat Maksud Nanti Ini Yang Kita Lakukan Itu Buat Virtual Hard Sekarang Ini Yang Kita Lakukan Nanti Kalau Misalkan Yang Ini Use The Extinct Virtual Dix Mertanya Gunakan Ya Gunakan File Hard Gunakan File Dix Yang Sudah Ada Gitu Kalau Yang Ini Kalau Misalnya Dalam Hal Ini Use The Extinct Virtual Artinya Misalnya Inilah Kita Menjalankan Sebuah Website Tapi Websitenya Itu Dibuat Ataupun Dikombine Yang Sudah Dimasukkan Di Dalam Sistem Operasi Jadi Dalam Hal Ini Kita Pilih Yang Tiga Ini Tetapi Kalau Kita Membuat Yang Baru Malah Kita Pilih Yang Tengah Ini Ya Create Virtual Hard Dix Now Kemudian Kita Klik Apa Create Nah Selanjutnya Disini Juga Di 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 Sama Kita Ya Ya Please Just Dv File D World Apa Namanya To Use For Dino Virtual Hard Dix Jika Kamu Membutuhkan If You Need To With Other Virtual Software Can Leave This Unchanged Ya Jika Kamu Membutuhkan Software Yang Lain Yaitu Virtual Software Virtual Isasi Yang Kamu Tinggalkan Yang Kamu Maksud Kemudian Setting Yaitu Sesu Selera Anda Nah Itu Dia Ya Setting Exchange Ya Artinya Ada Sesuatu Tipe Misalnya Yang Mau Kita Pilih Makanya Tadi Saya Sampaikan Tadi Nanti Kalau Misalnya Ada Nanti Sudah Kita Buat Hard Dix Itu Misalnya Kita Buat Sistem Operasi Yang Sudah Kita Edit Misalnya Kan Kita Tinggal Jalankan Maka Extensi Itu Biasanya PMDK Bapak Ibu Kemudian Ini Adalah PHD Virtual Hard Dix Sudah Ada Kemudian Virtual Dix Image Seharusnya Ini Yang Mau Kita Lakukan Yang Ini Bapak Ibu Jadi Lama Ini Kita Pilih Kalau Yang Ini Sudah Ada Sudah Dibuat 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 Dari Dibuat Dibuat Dari Virtual Tadi Yang Saya Entahkan Tadi Websitenya Misalnya Websitenya Sudah Dibuat Di Virtual Box Jadi Kita Tinggal Jalankan Aja Maka Yang Ini Sama Juga Hal Ini Yang Ini Tapi Kalau Yang Ini Masih Kosong Itu Dix Image Dix Image Itu Maksudnya Tadi Itulah Sistem Operasi Mentah Katanya Software Software Sistem Operasi Software Sistem Operasi Yang Kita Maksud Tadi Yang Saya Mawalur Tadi Jadi Itulah Dikatakan IMAX ISO Makanya Nanti Windows 7. ISO Extensinya Apa Bapak Ibu ISO IMAX Image Jadi Dia Itu IMAX Kalau Sudah ISO Dia Itu Yang Maksud Dix IMAX Tadi Makanya Kita Pilih Yang VDI Create Kemudian Kita Pilih Ini Next Selanjutnya Disini Juga Dikatakan Dynamic Allocate Tadi Yang Saya Katakan Tadi Dynamic Allocate Yaitu Dilokasikan Secara Dinamik Bapak Ibu Maksudnya Secara Dinamik Artinya Size Storage On Physical Hard Dix Jadi Disini Kita Melakukan Secara Dinamik Oke Bapak Ibu Sampai Sini Tidak Masalah Sepertinya Jadi Kita Next Next Jadi Tadi Kita Sudah Buat Namanya Bapak Ibu Seperti Ini Kemudian Juga 32 Giga Ini Bisa Dicustom Mau Kita Turunkan Boleh 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 Tapi Dalam hal Ini Tidak Usah Kita Ubah Ubah Karena Mungkin Recommended Aja Tergantung Kebutuhan Selanjutnya Kita Next Create Kita Create Kalau Ini Disinilah Kita Ngambil Filenya Choose Virtual Hardtix File Itu Bapak Ibu Jadi Yang Ini Tadi Please Define Name Inner Virtual Tix Form Jadi Kalau Misalnya Kita Klik Apa Yang Terjadi Dia Sebenarnya Mengarah Ke VDI Seperti Ini VDI Tapi Dalam Hal Ini Ke Extensi VDI Kita Langsung Create Seperti Selanjutnya Maka Akan Tercipta Satu Mesin Bapak Ibu Ini Tercipta Satu Mesin Dalam Kedahan Power Off Artinya Masih Belum Dijalankan Belum Dijalankan Kalau Kita Jalankan Ini Kita Start Maka Menyetatnya Ini Bisa Kita Lakukan Yang Ini Kita Klik Yang Ini Atau Atau Klik Double Double Click Double Atau Double Click Yang Ini Bapak Ibu Atau Kita Double Click Yang Ini Setelah Kita Start Maka Dia Akan Mengarah Ke Suatu Pengisian Ada Satu Pengisian Lagi Nanti Ini Bapak Ibu Nah Disini Jangan Sampai Anda Lewatkan Ya Bapak Ibu Karena Disini Kita Melakukan Select Up Dix Please Select Virtual Optical Maka Nanti Kita Lihat Disini Please Select Virtual Optical Artinya Apa Disini Kita Membutuhkan Mentah Ataupun Sistem Operasi Yang Kita Masukkan Nanti Sistem Operasi Yang Akan Dimasukkan Di Input Jadi Sistem Operasi Yang Kita Download Ataupun Nanti Yang Ada Sistem Operasi Kita Tipe ISO Jadi Sini Nanti Windows 7 ISO Jadi Sini Nanti Kita Load Nanti Lambang Load Yang Ini Lambang Nanti Kita Akan Jendela Explore Kita Saat Itu Kita Klik Itu Dua Kali Kemudian Nanti Extensi ISO Ataupun Sistem Operasi Yang Kita Maksudkan Itu Akan Masuk Kesini Sesuai Dengan Alamat Bapak Ibu Oke Dalam hal ini Saya klik yang ini Ini masih kosong Makanya Saya pilih yang ini Ingat ya Bapak Ibu Ini Choose A virtual Dix File Saya Saya Klik Ini Kemudian Diarahkan Ke jendela Explorer Kita Dimana Disimpan Dimana Disimpan ISO Bapak Ibu Dimana Disimpan Image Dimana Disimpan Dalam hal ini Saya simpan Disini Sistem Operasi Windows Kemudian Windows 7 Ini yang saya Pilih Windows 7 32 bit Nah Kok kecil Kali Apa Gak Salah Ini Ini Windows 30 Windows 32 bit Besarnya Berapa Bapak Ibu 2,6 2,6 Giga Ini Saya Pilih Klik Klik 2 Kali Atau Klik Sekali Tapi Disini Di Open Klik 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 Open Langsung Maka Dia Masuk Disini Bapak Ibu Sekarang Dia Sudah Masuk Disini Sudah Masuk Ininya Kemudian Kita Lakukan Lihat Tadi Ini Adalah Extensinya ISO ISO Jadi Itu tadi Image Menendakan Bahwasannya Ini Adalah Image Dari Sistem Operasi Windows 7 Kemudian Kita Lakukan Start Klik Start Selanjutnya Disini Kita Akan Melihat Proses Boot Ini Namanya Boot Windows Is Loading File Jadi Disini Kita Melakukan Loot Pemuatan File Windows Is Loading File Kemudian Start Windows Disini Tampilannya Seperti Ini Dia Sedang Melakukan Menampilkan Jendela Ataupun Icon Windows Lagi Proses Seperti Ini Kemudian Kita Lihat Seperti Ini Sudah Mulai Memunculkan Icon Apa Namanya Image Sistem Operasinya Jadi Sistem Operasi Ini Windows Ini Tampilannya Seperti Ini Duluannya Seperti Ini Kalau Ditampilkan Seperti Ini Awal Penginstallan Yaitu Setup Is Starting Yaitu Setup Akan Dimulai Ini Sedang Berlangsung Setup Sedang Berjalan Ataupun Running Nah Jadi Ini Adalah Virtual Kalau Yang Aslinya Jadi Kalau Dikatakan Simulasi Simulasi Itu Adalah Menyerupai Kayak Mana Yang Dilakukan Seperti Aslinya Jadi Itu Namanya Simulasi Contoh Simulasi Memadam Kebakaran Jadi Bagaimana Menggunakan Alat Tersebut Nah Ini Dia Bapak Ibu Jadi Nanti Ini Pasti Anda Dapatkan Kalau Anda Mengistilah Secara Nyata Ada Medianya Maka Dalam hal Ini Sama Juga Dengan Seperti Ini Bapak Ibu Yang Pertama Disini Language To Install Yaitu Kita Melakukan Bahasa Menggunakan Bahasa Inggris Kemudian Time And Grancy Format Inggris Sini State Tapi Dalam Ini Kita Pilih Aja Kalau Ada Asia Ataupun Jakarta Indonesia Kita Pilih Indonesia Bapak Ibu Indonesia Kemudian Kita Pilih Indonesia Kemudian Keyboard Or Ini Selalu Ini Masih Yang Dua Ini Kayaknya Masih Ini Aja Yang Biasa Standard US States Kemudian Enter You Links And In France And Diklik Next Continue Jadi Kita Suruh Masukkan Yang Tiga Disini Bapak Ibu Jadi Disepakat Di Bagian Ini Kita Memilih Bahasa Tanggal Kemudian Jenis Keyboard Yang Digunakan Kemudian Kita Next Perluan Kita Bapak Ibu Copyright Windows 7 Ini Adalah 2009 Bapak Ibu Disini Tertulis 2009 Microsoft Conference All Reserved Artinya Apa 209 Dibuat Sistem Operasi Jadi Kalau Kita Hitung Sampai Sekarang Sudah 11 Tahun Ya Kita Next Kan Selanjutnya Disini Tersedia 32 Giga Ya Pak 32 Gigabyte Ya Bapak Ibu Karena Disini Kan Tadi Kita Alokasikan Sesuai Yang Direkomendasikan Yaitu 32 Gigabyte Ya Kemudian Disini Kita Langsung Next Kan Nanti Kalau Next Kan Bisa Apa Yang Terjadi Gitu Gitu Ya Kemudian Kalau Misalnya Mau Kita Bagi Ini Bagaimana Cara Membuat Partisi Gitu Ya Disini Kita Pilih Grip Option Ini Bisa Kita Pilih New Pilih New Kemudian Kalau Misalnya Kita Ingin Sistem C Kita Buat Misalnya Taruh Kita Letakkan 20 Giga Bapak Ibu 20 Giga Berarti 20 Ribu M 20 Ribu Mega Ya 20 Ribu Mega Ya Megabyte Itu Mungkin Untuk Sistem C Kita Aplikan Maka The Ensure The All Fitch Work Correctly Windows Migrate Additional Partisi In Pro System Artinya Apa Kita Membuat Periksa Dengan Benar Ya Periksa Dengan Benar Picture Nanti Yang Akan Dibuat Dalam Windows Kemudian Ini Nanti Akan Dibuat Additional Partisi Dibuat Nanti Partisinya Di Dalam Sistem M Gitu Sistem File Artinya Nanti Yang 20 Giga Itu Akan Terjadi Demikian Karena Sudah Kita Lakukan Create Dalam Hal Ini Kita Oke Kita Oke Nah Disini Langsung Ada Ini 12 Giga Space Nah 12 Giga Ini Space Kita Letakkan Sebagai Data Nantinya Tetapi Dalam Hal Ini Nggak Usah Kita Buat Dulu Nanti Kita Buat Setelah Nanti Kita Selesai Berhasil Menginstall Sudah Selesai Bisa Kita Buat Belakangan Bapak Ibu Itu Sebenarnya Nggak Ada Masalah Yang Penting Ini Dulu Jadi Dalam Hal Ini Ini Kan Dia Ada Sistem Reservet Sistem Reservet Itu Ada 100 Megabyte Artinya Sistem Itu Diletakkan Disini Jadi Kalau Misalnya Nanti Nggak Menyatu Ini Ini Sebenarnya Akan Terbagi Nanti 3 Partisi Nanti Di Laptop Satu Partisi Misalnya Dixport Dixport 1 Dixport 1 Ini Digabung Dengan Dixport Partisi 2 Ini Jadi Supaya Dia Nyatu Artinya Nyatu Sistem Itu Nggak Tertisah Makanya Disini Ada Tipe Sistem Ada Primary Makanya Ini Kita Hapus Dulu Sepertinya Kita Ini Kita Hapus Dulu Sebentar Ini Kita Sebenarnya Ini Kita Extend Ini Kita Extend Ke Atas Kita Masukkan Ke Atas Eplay Oke Masuk Dikemari Saya Ulangi Dulu Kembali Bapak Ibu Saya Takut Nanti Salah Sekarang Ini Kita Apakan Kita Ini Kita Extend Kebawah Supaya Dia Nyatu Extend 32 Oke Ini Sudah Jadi Sistem Bapak Ibu Jadi Supaya Jadi Sistem Kemudian Kita Apa Namanya Nanti Kita Buat Ini Supaya Ini Jadi Sistem Tapi Ini Biasanya Kalau Misalnya Nyata Kalau Bisa Nyata Lebih Enak Sebenarnya Tetapi Kalau Misalnya Kayak Gini Biasanya Ada Juga Nanti Gagal Dia Tidak Berjalan Karena Dibuat Seperti Ini Tapi Nanti Kalau Aslinya Kita Langsung Aktual Kita Install Laptop Tersendiri Bisa Dibuat Seperti Itu Nah Ini Sebenarnya Sudah Menjadi Satu Tetapi Tadi Kita Maksudnya Tadi Kita Harus Hapus Tulu kemudian disini sepertinya ini kita extendkan ini ke dalam harusnya ini dihapus dulu ya hapus dulu kemudian ini kita extendkan ini di extendkan nggak bisa ini harus di extendkan Hai dia masuk ke 32 Hai dia masuk ke 32 sehingga sistemnya kosong gitu ya sehingga sistemnya dia kosong maksudnya tadi bagaimana ya bagaimana sistemnya ini supaya ada di sini ikan masih primary jadi seharusnya ini dulu Hai ini kita hapus dulu juga balik di sini memang agak-agak agak dari Bapak Ibu ya ini pembagian partisi ya ini pembagian partisi nah sekarang gini aja supaya enggak berbelit-belit ya saya mungkin yang default dulu saya buat karena mungkin yang tadi itu adalah expect-nya sebenarnya expect-nya maksudnya sistem itu sistem berservet itu disatukan dia gitu sebenarnya bisa kita satukan ya dalam hal yang kita buat pertama tadi pertama new kemudian kita apply seperti ini Oke maka di sini nanti terjadi satu sistem berservet yang ini ya kemudian ini kita extendkan yang ini ini pun nggak bisa ya langsung kita next kan aja seperti ini Bapak Ibu ini sebenarnya penginstalan secara default ya Bapak Ibu ya ini secara defaultnya tapi kalau misalnya kita ingin menyatukan ini nanti ya bisa sebenarnya cuman ya kalau bisa pakai laptop kita sendiri itu karena ini sepatnya masih virtual ada kekurangan dan ada kelebihan kalau kita dalam virtual ini Bapak Ibu dalam hal ini supaya tidak berbelit-belit supaya cepat gitu ya mungkin saya sampai di sini saya nextkan aja jadi yang penting partisinya itu sudah tercipta sudah tercipta ada dua partisi partisi sistem berservet tadi gunanya itu adalah untuk menampung sistem juga kemudian sistem ini dikispat 2 ini 31 giga primer itu ini adalah nanti jadi terjadi setelah nanti kita selesai melakukan instalasi ulang inilah yang dikatakan nanti lokal dikisinya tadi Bapak Ibu maka nanti inilah lokal dikisinya nanti jadi dalam hal ini saya nextkan dulu ya perlu dikatakan Bapak Ibu kalau misalnya gini ya kalau misalnya laptop Anda mau di instalasi ulang maka ini jendela seperti ini akan muncul gitu ya Nah dalam hal ini Bapak Ibu Anda harus mengetahui labelnya gitu ya namanya sebelum diinstal ulang apakah di lokal dikisinya atau lokal dikis D makanya ada baiknya Anda ubah dulu dia nama-nama apanya nama partisinya misalnya nanti yang lokal dikisinya itu buat sistem OS gitu ya ataupun sistem operasi maka nanti disini akan berubah menjadi sistem operasi gitu kemudian nanti kalau misalnya yang D nya lokal dikisinya bisa ikan partisinya tiga itu nanti ganti dia menggunakan apa data ataupun my data supaya apa supaya nanti disini itu diperlihatkan seperti ini nah kalau sudah misalkan sudah masuk seperti ini partisinya dua partisinya tiga nggak kita ubah maksudnya setelah kita install ulang lokal dikisinya biasa lokal dikisinya sama juga kita nggak ubah namanya akan nanti kita akan bingung gitu saya pernah juga pengalaman ketika itu saya lakukan saya pilih-pilih aja gitu Oh ini lokal dikisinya apa pikir dulu lo partisinya itu adalah apa namanya lokal dikisinya gitu ternyata lokal dikisinya alhasil data yang kita yang kita pilih tadi maka nanti lokal partisinya dua itu akan habis semua karena nanti sistem operasi itu itu akan dikopikan atau dipastikan kedalam partisi dua tadi itu hanya harus kita jeli dalam hal proses partisi seperti ini Bapak Ibu dalam hal ini saya klik next supaya berlanjut instalasinya Oke disini adalah proses instalasi ya ah the information unique right ya your computer will restate 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 free time during ini Bapak Ibu jadi ini melakukan proses instalasi ya dimana disini yang pertama kita lihat udah berhasil copy Windows file Hai dia itu melakukan penyalinan Windows file file Windows ya kamu deh expanding ya tunggu aja disinilah melakukan ada ada berapa nanti ada empat yang harus dilakukannya yaitu ada copying ada expanding ada installing fitur kemudian ada installing install update kemudian yang terakhir adalah melengkapi penginstalan Bapak Ibu apakah muncul saya mau bertanya nih apakah muncul di layar Anda seperti yang saya tampilkan di job yang persentase saya ini muncul semua muncul Pak muncul ya nah itu dia ya memang Hai berbeda sih kalau misalnya kita lihat cara install di Windows dengan cara install di sistem operasi yang lain misalnya di Linux itu nanti pasti Anda ada perbedaannya tetapi dalam hal ini yang paling penting itu adalah pemartisan Bapak Ibu artinya berapa partisi yang mau kita buat di laptop kita itu gitu ya apakah misalnya lebih dari satu partisi kemudian nanti puncaknya yaitu kita membuat sistem operasi di dalam berlebih dari satu sistem operasi di dalam aplikasi kita di dalam hardware kita ya di sini expandingnya masih ya masih 10% memang disini ini masih di dalam bentuk virtual memang agak lama tapi kalau misalnya aslinya misalkan kita install di laptop kita gitu kan misalnya kita lakukan instalasi ulang menggunakan Windows 7 dia agak cepat dia kenapa karena kan apa namanya penggunaan memori nya itu memang dia akan penuh untuk kita semua gitu ya kan karena kita virtual ini dalam hal ini kita 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 lokasikan sebanyak 1 giga doang aja gitu ya cuma 1 giga do cuma 1 gigabyte aja jadi ya pahamlah gimana ya kalau kita melakukan virtual seperti ini ya rada-rada cepat bisa juga gitu ya lambat juga ya yang kita rasakan nah sepertinya kalau misalnya anda punya laptop ataupun punya apa ya katakanlah kalau misalnya nggak punya OS nya saya ada juga OSnya di sini nanti kalau misalnya anda mau download mungkin dia pakai internetnya tapi kalau misalnya mau datang ke kampus boleh ya datang ke kampus Hai diambil softwarenya ini untuk melakukan prakteknya gitu ya Oke sampai di sini sambil kita tunggu ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dalam hal bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows 7 32 bit ada yang mau ditanyakan kalau ada yang mau tanyakan silakan dibuka mic nya jangan dibuka semua ya maksudnya jangan dibuka jangan sekali buka semua buka satu orang ada yang mau nanya nih Pak ini Pak jadi langsung yang interaktif diambil hai 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 ya tunggu aja dulu pertininya tiga bl3 persen Terima kasih. 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 lah pemulihan, bisa memulihkan juga itu, ya menurut pengalaman saya, kadang ini kok bisanya lah gitu kan, ini kok gak bisa connect ya internetnya ya, di hubungan sini ah coba restart dulu lah laptopnya kalau pikirkan, di restart kemudian di normal kembali, oh ini kok lambat kali ya gitu ya, dan coba di restart dulu laptopnya ternyata sudah di restart itu bisa gitu ya, jadi artinya dia itu memulihkan dia itu katakan lah mungkin ada sesuatu yang gini ya Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang berjalan gitu ya ada yang berjalan, aplikasi yang berjalan, mungkin gak nampak gitu ya, kalau misalnya kita lihat kita tinjau dari tax managernya ada sesuatu aplikasi yang berjalan gitu ya, tetapi memang gak nampak, cuma dia diproses terus gitu, nah akibatnya power ataupun daripada sebagian dari hardware yang digunakan ini dia gunakan gitu, sehingga untuk memproses yang kita maksud tadi misalkan dalam hal ini instalasi ulang atau misalnya kita menghubungkan ke internet laptop kita gak bisa gitu ya atau misalnya kok lambat kali gitu maka dihancurkan kepada kita pengguna laptop ataupun pengguna komputer restart dulu ya, itunya laptopnya ataupun komputernya mungkin salah satu tujuannya seperti itu Bapak Ibu pengalaman saya sih ya experience saya kadang seperti itu sering juga sih kadang dia ya gak normal gitu ya maka Anda pun ya kalau misalnya terjadi hal demikian itu lakukan ya reset aja gitu nah kalau misalnya dalam melakukan sistem operasi ya memasang sistem operasi ini maka nanti kita secara langsung ya setelah nanti selesai itu melakukan yang 4 hal ini, yang 5 hal ini maka otomatis nanti windowsnya itu akan restart mati kemudian hidup lagi nanti ya seperti itu dia nah kalau misalnya mereset aplikasi bagaimana Bapak Ibu reset dululah aplikasinya katanya reset aplikasi itu adalah kita menutupnya gitu ya misalkan microsoft botnya microsoft botnya error misalnya kan tak bisa dibuka gitu ya coba kamu close dulu reset dulu apanya aplikasinya jadi kalau misalkan dikatakan reset aplikasi aplikasi yang kita jalankan itu kita close gitu kita close di-exkan kemudian buka lagi itu kalau namanya result aplikasi Bapak Ibu ya sudah 100% disini expandingnya kemudian feature-nya lagi fiturnya fitur sudah juga kemudian instalasi update yaitu pembaruan sistem apa namanya halo apakah disini hadir semua hadir pak ya hadir pak hadir pak hadir pak ya soalnya soalnya foto anda gak nampak saya foto saya nampak gak di laptop anda wajah saya yang ngomong ini nampak gak nampak pak nampak pak kalau foto anda gak nampak foto anda gak nampak ke saya gitu ya justru ke saya pak justru sebaliknya iya gak nampak muri kok gini nampak pak tapi kadang foto Bapak tiba-tiba gak ada pak udah ya ini dia bapak ibu ini sudah kita ini tadi udah melakukan restart ya bapak ibu ya ini tadi udah restart ya udah starting ini starting windows ini sekarang iya sudah muncul seperti ini nah itu dia ya sudah sampai jam 12 ya kadang memang itu dia mulai dari jam berapa tadi sebenarnya sebenarnya kalau kami doa sini ini agak sama juga masuk pun kalian tak masuk 10.45 iya kadang sama juga masuk pun kita kuliah seperti ini sama juga nulis praktik mungkin mungkin ya ya itu dia apa-namanya kita memang diperkualin semua gitu ya ini sudah start ya bapak ibu ya start-start service nah jadi bapak ibu gini dia kalau kita melakukan virtual itu melakukan virtual itu kadang ada juga yang sama kadang juga ada yang tidak sama dalam hal dalam hal dalam hal aslinya gitu ya kenyataannya gitu lah maksudnya gini kita lakukan instalasi ulang laptop kita kadang ada juga persamaan memang banyak persamaan tetapi ada juga segilintingan ada juga beberapa tidak sama dia dengan melakukan hal yang sebenarnya gitu bapak ibu itulah namanya simulasi ini jadi enggak sama ya tetapi tetapi kebanyakan sama bapak ibu iya itu dia jadi jadi itu dia tadi buat pemerkisian sama gitu ya nah disini masih melakukan itu ya itu itu untuk melakukan proses instalasinya nanti setelah ini bapak ibu yang muncul itu nanti adalah langsung ke windowsnya habis itu selesai nah saya mau tanya ini siapa ini si siapa yang saya ingat namanya ya si epi epi lubis saya ingat kali namanya si epi lubis ini epi terus iya enggak ada dia kan udah pergi dia itu dia ada apa dia ada iya ada apa itu kuliah apapun gitu dia kan ini udah hilang dia itu kan saya tanya lah sama kalian semua bagi yang mau jawab silahkan dibuka micnya jawab cobalah sebutkan aplikasi yang aplikasi bawaan ya setelah kita melakukan instalasi sistem operasi udah setuju siapa yang tahu aplikasi nilai google chrome pak google chrome windows explorer pak eh siapa yang jawab itu berkutus namanya janyi pak saya pak vajelin janyi google chrome berarti gak ada pak gak ada kita tolong lah pak tulis nama saya windows chrome apa google chrome itu itu punya produk google ya jadi itu gak punya dia jadi itu adalah aplikasi eksternal apa yang terkambahan apa lagi apa lagi yang lain yang lain jawab apa pak bandal burungnya itu pak bandal ya tadi kau yang jawab itu pak iya pak iya pak gak jadi lotion pak lotion setahukan dia ini tadi pijet iya pake pijet iya pake pijet pijet baru limpa pijetnya oke baik ini mau saya tanya lagi ini sampai disini bapak ibu ya sampai disini disini juga ada ini juga kita melakukan pengisian nama ya choose username for your account nah ini kita buta aja nama kita misalnya saidi itu nama kita nanti yang terjadi nanti pada saat kita log on atau log out log login ya dan next kaan ini kita buat passwordnya misalnya kita buat passwordnya dion ganteng dion ganteng pak nah yang di bawah ini tp password in request artinya gak usah kita tulis misalnya kita kosongin aja nah itu passwordnya besarnya kan passwordnya ini nanti setelah nanti kita masukkan passwordnya dia gak ada gitu ya oh rupanya ini untuk mengingatkannya gitu tapi sepertinya ini gak usah dibuat gitu karena kan gitu ketukan ketukan passwordnya itu nanti kalau misalkan orangnya masukkan nampak dia passwordnya di bawah dimasukinnya aja makanya kita buat aja yang salah disini gitu ya jadi kalau misalnya kamu yang benar disini maka nanti passwordnya akan akan diketahui orang gitu ya maksudnya disini jangan gak usah diisi gitu ya gak usah diisi pun boleh diisi boleh tapi yang sah yang sah yang salah ya kemudian di dalam hal ini kita pilih ini x militer jadi disini sudah selesai bapak ibu kurang lebih tadi waktunya adalah satu jam ya untuk mengisah sistem operasi di dalam virtual ini masih sistem operasinya aja yang belum lagi nanti aplikasinya bapak ibu nah disini sudah ada sambutan welcome ya welcome selamat ya prefer your desktop yaitu melengkapi desktop anda nah disini kita itu ya apa namanya melengkapi lah fitur-fiturnya tadi aplikasi apa saja sih yang berjalan ya apa-apa saja yang berjalan gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya jangan dia jangan dia mula dosa apa pula dosa jantai boleh tak boleh kalau mama awak bilang maju-maju baru dia jemput pulang waktu dia mau kali boleh berarti sama semua hero nya dimana hotel hotel betel istomihi ya apa albares betel ada malik hahaha biasa lah Dek hahaha yon yon sehat Tuan Dek sehat Dek tapi katanya bagaimana ah siapa iqbal iqbal itu mati iqbal itu mati coba pas apalah dulu teh teh woi abang apa G kalau balik ke Medan do saya 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 kapan aku gak mau tanya g aku gak mau tanya kapan aku gak mau nanya kawan malsaku tiga kan kalian semua ya malsaku oke bapak ibu jadi ini sudah selesai ya bapak ibu kalau kita lihat perhatikan kalau kita lihat disini ini dia ini dia kemudian juga internetnya pun sudah aktif disini ini bisa kita melakukan browsing disini nah selanjutnya kalau kita lihat disini bapak ibu disini ada yang namanya kalau kita lihat komputer ya kita klik kanan properties jadi kemarin kan saya katakan bahwasannya kalau misalnya ya di windows itu windows 7 itu namanya komputer ya kalau di windows 10 ataupun windows 8 itu namanya dis PC ketika kita klik komputer ataupun dis PC nya itu kita klik kanan ya kalau kita pilih properties maka ini dia yang muncul bapak ibu yaitu computer yaitu dia yang muncul yaitu tentang informasi yaitu hardware kita ini sistemnya ini komputernya ini gitu ya kemudian ini juga windows activation ya kemudian you have ya jadi kita itu hanya mempunyai 29 hari lagi ya jantah diaktifkan windows kita ini nanti setelah itu nanti gak aktif lagi gitu kan artinya kita harus melakukan aktifasi bapak ibu nah dalam hal ini disini harus kita aktifasi bagaimana cara mengaktifasinya agar ini hilang maka kita cari somber aktifasinya jadi somber aktifasinya ini bapak ibu kalau di windows ini memang sudah ada tersedia di dalam dokumen setelah kita selesai instalasi ulang disini sudah tersedia windows aktifasinya ketika kita klik 2 kali ini ya untuk aktifasi ini kemudian kita install maka okkan maka disini nanti kita ya melihat ya itu status daripada apanya akan berdukar menjadi genium ya nah itu kalau cracknya benarnya itu basa lapangan itu basa cracknya ya supaya aktif nantinya nah itu nanti setelah kita restart ya maka dia nanti akan hilang ya 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 refresh kita lihat lagi partisi yang tadi partisi yang di buat tadi ini dia local di xC nya itu adalah ya local di xC jadi secara otomatis itu local di xC ya ya itu dia bapak ibu nah tadi kita Restart aja Kalau kita restart nanti Maka nanti aktifasinya Maka akan komplit Bapak Ibu Kemudian disini adalah Deloader certificate ya Kita puas aja Nanti langsung udah aktifnya Nah itu dia Bapak Ibu Jadi disini jadi lokal di C Nah ini dia lokal di C Udah tercipta itu tadi Partisi C tadi Partisi apa namanya Partisi sata di Bapak Ibu Oke dalam hal ini mungkin Untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu Ada lagi yang mau ditanyakan Kalau tidak ada mungkin ya Kita sambung minggu depan Untuk masih membahas di Apa Di Kebahasaan Windows Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan Gimana Bapak Ibu Ada lagi yang mau ditanyakan Halo Gak ada Pak Gak ada Pak Jelas semua ya Nanti video ini saya share lagi Ya Pak Oke terima kasih atas penerhatiannya Saya ucapkan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Waalaikumsalam 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 Yogi 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 Nampakkan lo muka ganteng itu Yuk Nek Yogi 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 Yogi